sudah ketampil semua sudah enak ya ada hanuk kalian kasih judul apalah tadi seperti yang saya bilang nah selanjutnya kalian nah selanjutnya kalian buat potongannya kan disini potongan kan kita monik tadikan danah potongan kebetulan judul sudah kasih ini tinggal kalian kasih kasih seperti yang saya jelaskan di awan tadi ini kalian pilih potongan di sini masuk ke ini ini ya tanda panah nih scrapbooks pilih nih teman-teman bukan instruktor ya ini jarang sepaket enggak pernah sepaket itu nah ini pilih ini tinggal kalian cari model potongan di sini guys lain section nah ini dia seksinya masukkan dia atur dia misalnya nih potongan A misalnya ini kalian ganti namanya di sini tinggal tinggal jalan saja temen-temen potongan B misalnya juga di sini atur dia potongan B potongan memanjang tadi potongan apa potongan melintang ya Nah tinggal kasih nama sesuaikanlah dia guys diatur saja sudah selesai ini bisa kalian juga paskan di sini potongannya itu berapa jarak potongnya di sini sesuaikan jadi rumah ini nah sesuaikan jadi rumah ini temen-temen nah sesuaikan jadi rumah ini jadi jarak potongnya itu berapa ya sesuaikan sesuaikan saja nah jarak potongan ya di sini jadi kalian bisa memotongnya akan begini jajara motonya kan temen-temen nah ini misalnya ya diatur aja sendiri Oke ini temen-temen set nah oke nah dorong dia kita masukkan dulu temen-temen ke grupnya dulu kita masuknya kita dulu kita pilih yang ini yang ini ya temen-temen nah yang sudah tidak tergroup kita nah ini kita hapus mobilnya dulu kita temboknya kita turunkan nah kita potong yang dia misalnya nih ya kalian bisa terapkan sendiri nah ini potongannya nih di luar ya temen-temen karena banyak file ya jadi nggak fokus ke satu mungkin nah ini kalian potong dia nih rumah ini nah itu dia terus kalian masukkan ke tempat tadi nah mau pilihatkan itu atau ini atau itu tinggal dipilih aja menu-menu disini nah misalnya seperti ini misalnya ya sudah jadi tinggal kalian atur sendiri ini anggap nggak adalah bangunan di sebelahnya nih ya nggak ada anggap ya kita fokus ke sini aja dah ini kebetulan paralel anaknya ya kameranya ya kita fokus ke tampak kanan bahasa yang disini padahal tampak kiri ya kalau menurut saya di tekniknya ini kita anggap nih kita buat lagi dia guys penamanya scan-nya trade new scan apa kalian kasih nama potongan potongan B misalnya ya yang tadi itu bisa potongan B potongan B misalnya nah tinggal kalian update lagi kontrol S lagi guys nah sudah selesai gini ini anggap sudah rapi lah ya anggap nggak ada bangunan-bangunan di samping biar kalian begini pun tetep dia akan ke update ambil scansnya nanti ya yang posisi seperti ini biar kalian sudah ubah posisinya karena ini yang diambil ini nanti Oke insert temen-temen itu kita masukkan ke peg apa di duplikat aja ya supaya ada ininya kalau enggak ada diberikan enggak ada gambar kerjanya nanti nah ini kita duplikat dia kalau kita langsung plus jadi ada gambar kerjanya kayak gini ya min ini nah ini kita duplikat tadi ini kita rubah potongan anggap ini potongan B ya memanjang tuh ya yang ini tinggal kalian kasih nama aja disitu potongan B ambil dia lagi di satu file itu media nah ini kalian hapus dulu yang ini semuanya dihapus ini termasuk gambarnya juga nah hapus nih dia nih kalian tinggal ini mainkannya yang keliling ini Hai nah sudah potongan B sudah ada masuk nah ini dia nah anggap rapi lah ya cuman kita ambil rumah itu kita anggap benar ya ya tinggal kalian atur skalanya guys potongan tuh berapa sih biasa skalanya digambar gitu tinggal diatur aja ya kalau dia masih seperti ini atau lagi sekalanya nih belum pas ini jadi dua kali kita terus kalah biar pas nah bukan satu banding 200 malah itu tadi tahu saya pencet satu banding 100 nah gitu dia ya ini kita anggap ada rumah di sini ya ini kita anggap yang ada potongan B ini kita anggap kasih nama kasih judul seperti yang saya ajarkan di awal terus kita rubah halamannya kita lihatkan di sini potongannya supaya sinkronnya dipotongan tampak dengan potongan danahnya Hai nah ini dia potongan B ya sampai sini dia motongnya teman-teman sampai ini nah ini kita tanggap juga dia mendorong ke sampai situ ya berapa puluh senti ya jadi gitu aja teman-teman sekaligus ini pengaturan halaman-halamannya teman-teman ya ini kenapa aja seperti ini nih nah kita balikkan ke style-nya mungkin harus direset nih teman-teman nih kita ambil lang tadi ya teman-temannya kita update update daya tampak kiri itu ya teman-teman yang ini dokumen setup kita lihat tampak kirinya disini Oh ya kenapa enggak ada karena rumahnya di atas hahaha saya lupa turunkan teman-teman anggap lah pas ya teman-teman kita update lagi harus di update ya harus di update anggap pasir rumahnya sudah pas lah anggap kontrol S lagi nah baru kalian pindah ke layout setelah jadi itu new file dokumen set up pasti ada rumahnya sekarang ya karena ya terhubung langsung sinkronnya jadi begitu guys ya cara membuatnya bisa kalian praktekan untuk buat gambar kerja mengasihkan disini teman-teman untuk menurut saya disini banyak nilai plus ya dibanding AutoCAD atau apa bukan masuk membandingkan karena disini bisa langsung tampil gambar-gambar seperti asli ya teman-teman ya Nah bagaimana tentang potongan yang ini ya teman-teman yang enggak sesuai dengan potongan kita tadi Nah kalau ini saya potongannya manual tidak mengikuti tools yang ada di Sketchup nah ini dia gambar Sketchupnya teman-teman potongannya benar-benar saya potong ya teman-teman nah terus fondasinya sebuah 3D apa 2D dua dimensi ya begitu ya teman-teman jadi ini fondasinya nih ada di ada linknya di deskripsi ya yang sudah saya munculkan apa buat kontennya sebelumnya seperti ini ya thumbnailnya itu dia untuk buat fondasi dua dimensinya dan masukkan ke gambar kerja ya seperti itu Nah jadi potongan ini saya buat manual ya nanti Insyaallah akan saya buatkan potongan manualnya teman-teman kontennya untuk memotong manual itu bagaimana sih caranya gitu Nah biasa kan orang pakai tools ini untuk memotong seperti yang saya ajarkan seperti yang saya gambarkan tadi ya yang yang sudah saya tutorial kan tadi sudah saya jelaskan tadi Nah biasa pakai tools ini ya untuk memotong itu pakai tools ini untuk memotong tinggal didorong gitu ya teman-temannya di move tapi kalau saya ini benar-benar manual teman-teman teman-teman cara memotongnya jadi bukan pakai tools Sketchup ya benar-benar manual jadi ketampilnya lebih real menurut saya dan ini saya buat dua dimensi seperti konten yang saya kasih lihat thumbnailnya tadi ada penjelasannya disitu ya teman-teman cara membuat fondasi dua dimensi nah terus bagaimana untuk tanda panas tanda panas ini tinggal kalian ada tanda panas tulisan ini biasakan tadi yang saya jarkan pakai ini yang ini nah kalau ini tanda panas langsung kalian teman-teman ketik dah tulisannya apa gitu lagi disini ketik untuk ngatur besar tulisannya seperti yang tadi ya di text style ini ya jadi begitu saja teman-teman untuk anunya buat potongan ini teman-teman yang berbeda dengan potongan pakai tools kecap itu bisa kalian terapkan terima kasih jangan lupa like share komen dan subscribe-nya ya untuk terus mendukung channel ini berkembang kedepannya Insyaallah terima kasih sekali lagi telah mengikuti channel ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh